Sampai jumpa di video selanjutnya. Sejumlah saham di proyeksi terdorong dua momentum akhir tahun, yaitu window dressing dan Santa Claus Rally. Santa Claus Rally merujuk pada kondisi nilai pasar saham yang cenderung besar selama pekan terakhir Desember, hingga dua hari pertama perdagangan tahun baru. Momen tersebut dibicu oleh berbagai faktor, dari pertimbangan pajak hingga aksi investor memborong saham dengan bonus liburan. Sementara itu, window dressing merupakan strategi yang digunakan manajer investasi untuk meningkatkan penampilan kinerja saham atau reksadana selama disajikan kepada investor atau pemegang saham. Biasanya dalam momentum itu, manajer investasi menjual saham dengan kerugian besar dan membeli saham dengan harga tinggi menjelang akhir tahun. Nah, dua momentum itu biasanya dinilai peluang bagi para pelaku pasar untuk mendapatkan dividend atau capital gain, mengingat emiten BUMN umumnya berkomitmen penuh dalam membagikan dividend. Apalagi sepekan terakhir ini, indeks harga saham gabungan telah menunjukkan tanda pembelikan arah atau naik 5% dengan range pergerakan terendah 7.102 hingga tertinggi 7.422. Di sisi lain, kinerja fundamental emiten plat merah merata-rata juga bertumbuh, seperti emiten perbankan PT Bank Mandiri Perseru TBK atau BMRI, PT Bank Rakyat Indonesia Perseru TBK atau BBRI, dan PT Bank Negara Indonesia Perseru TBK atau BBNI. yang menunjukkan kinerja positif berkat katalis pertumbuhan kredit. Lantas saham apa yang sedang anda bidik jelang dua momentum akhir tahun? Bagi sumber, ITX Jumur. Keinformasi emiten pilihan pemirsa di mana S&P Global Rating memutuskan untuk menaikkan peringkat PT Valet Indonesia TBK atau IMCO menjadi WB Plus dari sebelumnya di level WB dengan Orlook Stabil. Peningkatan peringkat kredit selaras dengan strategi jangka panjang perseruan untuk pertumbuhan industri dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Valet Indonesia TBK atau IMCO menyebutkan S&P Global Ratings menyoroti peran penting Mind ID dalam mendorong transformasi dengan kepemilikan 34% yang memberikan pengawasan dan dukungan modal yang kuat terhadap inisiatif strategis perseruan, termasuk pengembangan tambang nikel baru dan peningkatan kapasitas pengolahan hilir. Peningkatan saham Mind ID di IMCO sejalan dengan aspirasi pemerintah Indonesia untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik nasional yang kuat dan percepatan pertumbuhan hilirisasi industri mineral Indonesia. Sementara IMCO mendapatkan pertambahan nilai dan manfaat dari sinergi di antara anggota grup Mind ID. Direktur Keuangan PT Valet Indonesia TBK, IMCO, Rizky Putra mengatakan peningkatan peringkat kredit ini menjadi bukti dari pengelolaan keuangan yang disiplin oleh perseruan, serta pentingnya peran strategis dalam ekosistem pertambangan Indonesia. Selain itu, kepercayaan yang meningkat dari investor dan pemberi pinjaman akan memungkinkan perseruan mengakses pendanaan yang lebih besar dengan tingkat bunga yang lebih kompetitif. Hal ini pada akhirnya akan mempercepat proyek transformasi yang mendorong pertumbuhan jangka panjang dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Peringkat ini juga mengakui manajemen keuangan INCO, di mana perseruan berhasil mempertahankan posisi kas yang kuat serta rasio utang terhadap EBITDA yang diperkirakan tetap di bawah ambang batas fase pengembangan. Di sisi lain, meski menghadapi tantangan di pasar nikel global, perseruan menunjukkan ketangkuhan dengan menunda belanja modal yang tidak mendesak sambil tetap fokus pada investasi strategis. Terima kasih telah menonton!